oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kali ini saya akan mereview sebuah barang datang dari banggood.com seperti biasa oke langsung saja kita unboxing seperti apa isinya oke ini adalah sebuah transceiver dan receiver bluetooth untuk mengirim dan menerima audio oke langsung saja kita buka seperti apa dalamnya oke nah udah cuma ini aja isinya oke kita lihat pertama ada buku manual kelengkapannya pun tadi ada port charging micro usb kemudian ada jack rca 3,5 mm kemudian ada jack 3,5 mm ke 3,5 mm lagi atau jack lubang handphone biasa ya oke langsung saja kita coba seperti apa ya oke ini adalah audio transmitter atau receiver adapter dengan berteknologi bluetooth 5.0 dengan operation range itu sampai dengan 10 meter ya tanpa ada blocking object kemudian ini charging timenya sekitar 2 jam dan continuous use timenya adalah sekitar 6 jam ya sebagai receiver model dan 5 jam sebagai transceiver model dan dibekali dengan atrial lithium polymer 200 mAh dan ukurannya cukup kecil sekali dan cukup bungil dan ini digenggam saja seperti ini ini ukurannya adalah 44 mm x 44 meter dengan ketebalan 12 mm dan mempunyai bobot 18 gram sangat ringan sekali oke dibekali dengan tombol-tombol di sebelah sini terdapat ada tombol power dan ini adalah tombol untuk memilih mode RX dan TX kemudian di sampingnya ada lubang micro usd untuk port charging dan ada lubang jack 3,5 mm untuk input dan output audio untuk menyalakannya cukup tekan tombol power beberapa detik maka lampu akan menyala jika dikondisikan dalam TX maka lampu indikator berwarna merah jika di RX berwarna biru maka bluetooth ini akan memancarkan dan mempunyai nama adalah KN321 tinggal di firing dengan handphone kalian oke kita coba yang pertama mode RX atau mode receiver pertama kita nyalakan dulu kita nyalakan dulu receivernya tekan lama sampai dia nyala warna biru dan ini ke posisi RX oke kita sambungkan di output check ini nah jadi disini ada lubang check itu sebagai input dan output kita masukkan ke konektor speaker oke karena saya pastikan ini sebagai receiver maka dia akan mengeluarkan output audio kemudian kita nyalakan dari smartphone kita aktifkan bluetooth kemudian kita firing dengan nama KN321 ini ya oke terhubung kita kita coba menyalakan audio oke kita coba menyalakan audio nah bunyi keluar ya keluar suara oke next nah betul ya jadi ini sudah terhubung menggunakan komunikasi bluetooth ini sudah terhubung tandanya ya bluetooth seperti ini oke nah ini bluetooth oke nah sekarang kita puji coba next dulu ya nah oke berjalan cukup normal dan hampir tidak ada delay ya karena ini dengan komunikasi bluetooth 5.0 oke tinggal dipilih-pilih saja nah kemudian kita akan coba ke metode yang kedua di mode TX transmitter artinya dia sebagai transmitter bluetooth ya audio untuk pengujian metode yang ini saya butuhkan cek 3.5 mm ini ya kepalanya sama artinya pertama kita buktikan dulu ini matikan dulu bluetooth nya oke bluetooth nya sudah mati nah sudah mati kemudian kita sambungkan output dari handphone ini ke adapter bluetooth ini ya dan ini pindah ke TX ya ini pindahkan ke transmitter nah seperti ini ya sudah positif dan nyalanya warna merah tadi warna biru ya kemudian ini tolokan ke lubang yang tadi dan ini universal bisa input dan output sesuai dengan kondisinya oke berarti audionya dikirim dari handphone ini dimasukkan sebagai input ke adapter bluetooth dan dia dipancarkan dan harus diterima dengan bluetooth speaker oke saya sudah punya sebuah bluetooth speaker kita nyalakan nah kita tunggu pairing oke nah ini sudah terhubung langsung menyala oke kita buktikan apakah betul kita next dulu ya lagunya oh mantap jadi ini biasanya digunakan untuk oke saya matikan dulu biasanya untuk mode transmitter ini digunakan oleh misalkan dari TV yang belum ada bluetoothnya misalkan pengen dikeluarkan di suara speaker bluetooth itu bisa ya jadi output TV output ataupun output radio yang belum mempunyai bluetooth itu bisa dimanfaatkan dengan adapter ini dan dipancarkan kemudian diterima di speaker bluetoothnya ya jadi alat ini kecil-kecil ini tapi cukup apa worth it banget ya karena disini ada dua model receiver dan transmitter ya jadi kebanyakan yang di pasaran itu hanya receiver saja dia adalah sebagai penerima saja ya penerima bluetooth penerima audio bluetooth nah disini keunggulannya ya tadi ada transmitter dan receiver dan ditambah dengan ukuran yang sangat kecil ya ukuran yang mungil seperti ini dan ini juga memungkinkan buat dicolokkan ke headset langsung disimpan di disaku ya ini cocok untuk bersepeda dan sebagainya jika kalian belum mempunyai headset bluetooth juga ini bisa sebagai salah satu alternatif oke ini headsetnya dicolokkan ke sini kemudian langsung ke telinga dan ini cukup disimpan disaku ya oke thank you sampai sini sudah menonton mudah-mudahan ini bisa bermanfaat jika kalian suka silahkan klik like jika tidak suka klik dislike dan jika ada pertanyaan silahkan berikan komentar kalian jangan lupa di subscribe thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati